Karena dia dulu pernah bayi, karena dia dulu pernah sayang, karena dia dulu pernah perhatian, jadi jangan mempunyai ke Jakarta Utara. Ujung ketemu ujung dong, jangan gitu, nanti di sini ngomong gini, di sana ngomong-ngong, kalau saya sih netizen nggak bawa kompor. Yang bikin kepo tuh, kisahnya mbak itu unik, dan kebetulan aku sering tugis di daerah Palembang, dan kenapa orang ngejat mbak yang pergi, maaf mbak. Ya, apa sota-sota deh, mau ngomong apa. Beneran, Pal, gue kan dicububur dekat nih, boleh, beneran, DM deh. Bentar, cibubur, cibubur web dekat cibubur junction. Nang bubuk mbak udah malem lho. Udah ngantok i lho. Terus biay, nik rumbuk dulu ngantok. Mbak tau visio, visio finya lagu kangen mikirin nggak? Enggak. Karena aku, ntar deh aku dengerin dulu deh. Lalu mbak Tari yakin dulu ngefans banget sama mantan mu. Baru tau kalo dia mentangung dari Agnes tuh. Eh, semenjak sama yang ngono, kok jadi alay. Agak-agak gimana gitu jadinya. Nah, terus. Ngefans sama karyanya aja, com. Lu dimana deh sekarang? Kepo berawal dari dia seperti yang paling tersakiti mbak. Tapi hasil dari kepo itu ternyata, oh ternyata deng dong deng. Bang gak ketemu sama mbak Anissa. Mbak Anissa lagi sibuk. Mbak aku cinta kamu, senyum dulu dong. Aku juga cinta kamu. follow. Jadi ya. Ayo aku cinta kalian. Apa sih sih? Oh sidennya dia. Aku semenjak cerak tonel. Apa sih ka? Ayo. Ayo aku lagi. Nmapasih ya. Namanya orang lagi jadu cinta. itu gak ada lebaynya kak aku pun gitu kalau lagi sama pasangan jangan saling menjelekan satu sama lain karena dia dulu pernah baik, karena dia dulu pernah sayang karena dia dulu pernah perhatian jadi jangan membenci mantan pasangan karena sejelek-jeleknya mantan pasangan, dia dulu pernah mengisi hari-hari kita dan sama dia bukan sehari-dua hari lama dan gak selamanya juga mantan itu jelek tapi tergantung orangnya gimana menilai lihat youtube-nya mamang sama pak judi kok katanya yang keluar dari raja tanpa metan dulu sama pagi gitu ya malah jadi raja sama itu aku gak tau kak dia ayo ayo udah izin kok gak pulang-pulang sekarang cantik matahari masya Allah masya Allah makasih permasalahan permasalahan bukan di soal keuangan maksudnya aku pergi untuk cari dia itu bukan masalahnya disitu ada masalah yang gak bisa diceritain gitu kan karena itu sangat privacy tapi ya silahkan anda menarka-narka deh terserah gitu kan mau menilainya apa gitu kan karena rumah tangga itu kan ya gitu deh yang udah berumah tangga mbak pake skincare apa kagak pake skincare apa-apa ini pake filter aslinya gak se-glowing ini biasa aja mukanya karena aku terakhir pake skincare itu jaman kuliah semester lima semester lima semester lima semester enam setelah menikah mbak punya anak stop cerita aslinya piasi mbak intinya alasannya karena apa karena jodohnya sampai disini kata sampai cantiknya alami mbak kalau pacarnya jangan menilai orang dari luar oke perawatan itu wajar karena kan mereka kan public figure kalau kita maaf saya mah cuma IRD aja gitu dan untuk perawatan pun karena udah mungkin udah lama ya gak perawatan jadinya aku lah udah nyaman seperti ini gitu mbak Tari pulang ke Pak Emang kok diizinin mbak sama Pak Emang ya kan emang statusnya masih suami istri terus kan itu posisinya mau lebaran kan pengen dong kumpul sama keluarga masalah gak dibolehin kumpul sama orang tua karena aku masih punya orang tua kan aku belum mati tuh bagus dijawab semuanya respect sama nih orang tarih Pemimpin semangat oleh rezeki Hormati aja mbak Ibn Ibu Pemimpin semangat oleh rezeki Apa? Kau di mana aku? Paiu Apa? 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 Terima kasih sayang Sudah mengganggu Apa? 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 Tuh Gila tuh Apa coba nih? Kalian kiri nih HP Apa? Baik Apa? 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 Tahan nih, jangan saya menjelekan Terima kasih Terima kasih